Samsung DC Nyalir sedang sibuk mempersiapkan ponsel lipat atau foldable pon terbarunya. Salah satunya konon akan bernama Galaxy Z Flip 5. Hari ini informasi baru mengungkapkan bahwa Samsung Galaxy Z Flip 5 yang akan datang tidak hanya memiliki satu, tetapi dua layar penutup. Tipster Superorder telah membagikan apa yang tampak sebagai gambar konsep dari Galaxy Z Flip 5. Ini memberikan tampilan yang bagus pada desain perangkat. Seperti yang terlihat pada gambar baru, Galaxy Z Flip 5 terlihat menggunakan layar yang dapat dilipat dengan ponsel tengah seperti pendahulunya. Cangkang belakang Galaxy Z Flip 5 terbagi menjadi dua bagian. Bagian atas menampung unit kamera ganda, lampu gelat LED, dan layar penutup kecil. Yang terakhir akan menampilkan informasi seperti jam, status baterai, dan emoji AR. Panet belakang yang tersisa memiliki layar penutup berbentuk persegi besar yang berukuran 3,4 inci, dan menawarkan rasio aspek 1 banding 1,38. Layar ini dapat digunakan untuk melihat notifikasi, mengakses widget, menggunakan pengaturan cepat, dan berfungsi sebagai jendela pd kamera. Gambar menunjukkan bahwa Galaxy Z Flip 5 akan memiliki tepi datar dan sudut membulat, dengan penerapan engsel baru. Tampaknya Z Flip 5 tidak akan memiliki celah di antara kedua bagiannya. Hal ini juga diharapkan dapat mengurangi lipatan pada layar lipat. Tampaknya dilengkapi dengan pembina titik jari yang menghadap ke samping. Seperti biasa, pembaca diharapkan mencernap bocoran desain Z Flip 5 dengan sedikit garam. Smartphone lipat ini disebut akan ditenagai chipset Snapdragon 8Gin 2, yang dibatukan dengan media penyimpanan 128GB, 256GB, atau 512GB. Jelas bahwa Galaxy Z Flip 5 juga perlu meningkatkan daya tahan baterai secara signifikan. Baterai Z Flip 4 3700 mAh bertahan 8 jam 33 menit dalam pengujian. Angka yang meningkat menjadi 8 jam 57 menit saat layar disetel ke 60Hz. Tahun ini Samsung telah membuktikan kemampuannya untuk lebih mengoptimalkan kinerja baterai pada Galaxy S23. Pocel ini mau bertahan 10 jam dan 27 menit setelah peningkatan kapasitas baterai 200 mAh, dan ini memberi kita harapan bahwa hal serupa dapat terjadi pada Z Flip 5. Meskipun kita ingin melihat peningkatan dari pengisian daya 25W, yang telah menjadi kecepatan Samsung terlalu lama, kita tidak berharap. Tentunya tidak setelah Galaxy S23, HD, dan kecepatan pengisian kabel 25W yang sama. Hal yang sama mungkin berlaku untuk kecepatan pengisian kabel 15W. Kita tidak memiliki kabar tentang pengaturan kamera seperti apa yang dapat kita harapan di Galaxy S8 Flip 5. Tetapi kita mengharapkan peningkatan yang lebih signifikan tahun ini. Lagipula, kamera pada S8 Flip 4 hanya sedikit lebih baik daripada kamera pada S8 Flip 3. Bukan karena kameranya buruk, tetapi ada banyak ruang untuk perbaikan. Tahun lalu kita melihat Sevol 4 menawarkan paritas kamera yang lebih baik dengan kisaran S22. Dan kita ingin hal yang sama terjadi dengan S8 Flip 5. Lagipula, Galaxy S23 dan S22 sebelumnya memiliki sensor utama 50MP, yang terdengar jauh lebih mengesankan daripada 12MP yang ditawarkan oleh dua S8 Flip terakhir. Dengan asumsi Galaxy S8 Flip 5 meminjam banyak fitur kamera Galaxy S23, kita juga mengharapkan kinerja naik fotografi yang lebih baik, stabilisasi video yang lebih baik, dan peningkatan lainnya. Fosil ini akan memiliki ketahanan air dengan peringkat IPX8. S8 Flip 5 diperkirakan akan terbatas pada Agustus tahun ini. Jadi, kita tunggu saja kabar selanjutnya tentang Samsung Galaxy S8 Flip 5 ini. Terima kasih telah menonton!